Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Zurisping Baik teman-teman kembali lagi kita akan membahas 5 cara mengusir tuyul pencuri uang di rumah Nah sebelum kita ke videonya Bagi teman-teman yang baru mampir di channel Zurisping Alangkah lebih baiknya terlebih dahulu untuk subscribe channel Zurisping Karena subscribe itu gratis dan jangan lupa like dan komen apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman Tuyul merupakan salah satu makhluk daib yang dipercaya kerap mencuri uang di rumah Menurut mitos yang banyak dipercaya tuyul sengaja dipelihara oleh seseorang untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang mudah Seseorang yang memelihara tuyul cenderung mempunyai ciri-ciri tertentu Salah satunya dengan menghilangkan tangan ke belakang punggung untuk menggendong tuyul saat berjalan di tempat umum Untuk memelihara tuyul, pemeliharaannya harus siap menanggung risiko tertentu Salah satunya sang istri yang harus siap menjadi korban Sebab setelah bekerja mencari uang, tuyul akan menisap air susu ibu dari istri pemelihara Tuyul juga dipercaya sebagai makhluk daib yang memiliki sifat seperti anak-anak Garang semua pemelihara tuyul dicat warna-warni agar tuyul betah di rumah Jika kamu menjadi korban dari aksesi tuyul, tentu hal itu akan sangat meresahkan bukan? Agar uang di rumahmu aman dan ini beberapa cara mengusir tuyul di rumah yang bisa kamu lakukan 1. Rajin beribadah dan berzikir Untuk menangkai tuyul datang ke rumah, kamu bisa lakukan dengan rajin beribadah Beribadah secara rutin, dipercaya dapat menjauhkan rumah dari tuyul Selain berdoa, kamu juga harus rutin berzikir dan membaca ayat suci Kamu bisa membaca amalan berikut agar tuyul pergi dari rumah Bacalah amalan ini sebanyak 99 kali dalam sekali duduk Karena dipercaya akan melindungi rumah dari serangan makhluk daib termasuk tuyul Bila tidak rajin beribadah, dipercaya juga bahwa rumah akan dikeningi aura negatif dan membuat tuyul mudah Kedua, menggunakan kaca sebagai penangkal tuyul Tak hanya beribadah, kamu juga bisa menggunakan kaca sebagai penangkal tuyul di rumah Saat melihat cermin, tuyul akan terkejut melihat badannya sendiri Hal ini dipercaya dapat mengalirkan kehatian tuyul Dengan begitu, dia akan lupa dengan tugasnya untuk mengembangkan uang Trik ini juga bisa digunakan sebagai cara mengembangkan tuyul 3. Siapkan yuyu dan kacang hijau Cara usir tuyul selanjutnya adalah dengan menyiapkan sejumlah mainan favorit tuyul Mainan kesukaan tuyul diantaranya adalah kepiting sungai atau yuyu dan kacang hijau Jika kamu menaruh kedua benda tersebut di rumah, maka perhatian tuyul akan teralihkan Tuyul akan memilih memainkan benda tersebut daripada mencuri uang 4. Letakkan jarum dekat uang Cara mengusir tuyul lainnya adalah menakutinya dengan jarum Penggunaan jarum sebagai alat penangkal tuyul Ini dapat membuatnya gagal mencuri uang Jika kamu menaruh jarum ditumpukan uang, dipercaya tuyul tidak akan berani mendekat 5. Taruh bawang merah dekat uang Cara efektif lainnya untuk mengusir tuyul ialah dengan menaruh barang yang tidak disukainya dekat uang Selain jarum, kamu juga bisa menaruh bawang merah karena tuyul dipercaya tak menyukai aromanya Jika mencium aroma bawang merah, tuyul akan memilih pergi daripada mengambil uang di depan makanya Baik teman-teman, itulah tadi 5 cara mengusir tuyul untuk uang di rumah Semoga bermanfaat bagi kita semua Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh